kita tinggal menunggu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hari ini selamat menikmati Pak, bisa dijelaskan Pak untuk agenda hari ini? Agenda hari ini adalah kami bertekad untuk bisa memadapkan Nabi jadi tadi kami punya tim yang namanya tim 10 itu mengisir yang paling atas di peta 52 disitu tim 10 ini memang kalau tidak tim 10 artinya orang-orang yang kami anggap mampu di medan yang berat itu memang tidak mampu jadi untuk menisir di peta 52 dan Alhamdulillah ini yang peta 52 itu sudah bisa dipadamkan dan tim 10 ketemu dengan kru BKPA Lawu Utara jadi sudah kumpul, sudah memadamkan di atas itu sebanyak 6 orang di sana dari Lawu Utara intinya untuk pemadapan di atas insya Allah hari ini siang ini tuntas sedang terus untuk di peta 56 ini tadi kami bersama BBPD, Polri, TNI, Relawan dan Masyarakat sebetulnya sudah diantisipasi adanya Ilaran Ternyata tadi ada angin kewencang Yesus jebol di Ilaran akhirnya tadi karena kekurangan kekuatan akhirnya dengan jebolnya Ilaran kekuatan ditambah Pak Mantri saya lewat ketua LMDA dan perangkat desa minta bantuan masyarakat berdagung khususnya panggir ini lewat pengeras suara masjid untuk melakukan pemadaman di peta limanan tadi ada tambahan bantuan kurang lebih ada antara 70 sampai 100 masyarakat sebelumnya sudah ada kekuatan dari yang masyarakat BBPD dan Relawan itu jumlahnya 135 itu jadi 200 orang ini fokus kami adalah mematikan di peta limanan dan mudah-mudahan dengan fokus di satu titik ini nanti bisa kami matikan, kami padamkan dengan sistem ketika angin kencang pemadam mundur ketika angin tenang pemadam mendekati api memadamkan langsung ini yang sudah saya perintahkan ke jajaran kami dan masyarakat lewat hati ini tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati